Intro Untuk diadagan selanjutnya nanti Kali ini Fadil pun akan beraksi Dengan ulah kekocakannya Dimana nantinya disini Dennis dan juga Sekinah Yang nampaknya akan pergi Kesuatu kota Jogja Dimana mereka pun disini mungkin Akan sedikit tidaknya Mereka pun bermesraan di hadapan pelora Dan kali ini juga Dimana pelora pun sempat memasuki kamar Dennis Pada saat itu secara diam-diam Namun Fadil pun disini membiarkan Dan ia pun saat ingin memisahkan Dennis Dan juga Sekinah tentu Fadil disini Langsung mengambil pelora kembali Dan ia pun mengajak pelora keluar Dimana saat itu pelora pun Ngamuk-ngamuk karena ia melihat Dennis dan juga Sekinah Sangat begitu mesra Karena pada akhirnya Dennis pun disini Pergi ke suatu kota Jogja Bersama Fadil Dan juga Sekinah Kali ini Dennis pun tidak akan Pernah membiarkan dirinya Kembali dalam suatu jebakan Yang dimiliki flora Begitu juga dengan si Bramono ini Karena seperti kita ketahui ya guys Kalau Bramono begitu juga dengan flora Kali ini akan merencanakan sesuatu Agar supaya nantinya Ketika mereka berada di sebuah kota Jogja Dimana flora pun akan berantusias Kembali menjebak Dennis Namun flora pun disini dikejutkan Dengan kehadiran Fadil Begitu juga dengan Sekinah Yang nampaknya kali ini Fadil akan menjadi salah satu Penerang Agar supaya nantinya Disini flora pun tidak mengganggu Kromantisan antara Dennis Begitu juga dengan Sekinah Karena terlihat juga disini Sekinah dan Dennis saat itu Akan mengolotkan bayi yang ada Dalam kandungan dari Sekinah guys Karena Dennis pun disini Terlihat sangat begitu romantis Sehingga pada saat itu juga Ketika berada di sebuah kamar Dimana Dennis pun akan melakukan Hormon seksual ya Terhadap sang istri tercintanya Namun disitu juga kita bisa melihat Adanya sosok Fadil Yang sempat memergoki si flora Dan akhirnya Fadil pun disini Membawa flora untuk supaya Tidak melihat kejadian romantis tersebut Dan Fadil pun dengan kekocakannya tersebut Mengajak flora disini Beradegan romantis juga ya guys Dan mungkin Dennis pun kali ini benar-benar akan Senang sekali Karena ia pun sangat begitu bermanfaat Membawa Fadil ke sebuah kota Jogja Lalu bagaimanakah reaksi seorang flora Yang kali ini melihat keromantisan Dari seorang Dennis dan juga Sekinah Karena saat itu juga Flora akan benar-benar hancur Dan pada akhirnya Ia pun tidak akan pernah lagi Mengejar-ngejar Dennis Namun sebelum lanjut juga ya guys Ke pembahasan dan kalur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like Comment dan subscribe Dan hidupkan juga Temaat lonceng notifikasinya Agar tak tinggalan info-info menarik Dan terupdate seputar Sinetron Bidadari Surgamu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Bidadari Surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating Yang paling teratas Seperti kita ketahui di episode sebelumnya Dimana kali ini Flora Yang saat itu hampir saja terjun payung Dari atas jembatan Ke sungai Hal yang sangat begitu besar Namun Aksi nekat tersebut pun Sempat dihalangi oleh Kedua orang tuanya Yang nampaknya kali ini Orang tuanya tersebut Membantu kembali Atas paksaan dari seorang Flora Karena Ia pun saat itu Sempat stres dan trauma Karena pada akhirnya Ia pun selalu menginginkan Dennis menikah dengan dirinya Namun Rencana busuk Yang dilakukan oleh Bramono ini Akan benar-benar berlebihan Terhadap keluarga dari Pak Mario Pak Mario yang sempat Merasa terkejut Kalau dirinya sekarang Sudah ditipu daya Oleh seorang Bramono Dimana saat itu Flora pun sempat mengajak Dennis Untuk pergi ke suatu kota Jogja Untuk menjalankan bisnisnya tersebut Yaitu bisnis areng Dimana nantinya Dennis pun disini Membiarkan Flora berangkat sendirian Begitu juga dengan Dennis Yang kali ini Sempat mengajak Fadil Untuk melancarkan aksinya Dan Kita juga bisa ngetahui sendiri ya guys Di sebuah hotel Dimana nantinya Disini Dennis pun saat itu Sempat bermesraan kembali nih Dengan sosok Sakinah Sang istri tercintanya Karena memang hormon-hormon Di episode sebelumnya Dennis pun sempat merasa kesal Karena ia pun selalu Salah paham terhadap Sakinah Namun kali ini Kita juga bisa melihat Keromantisan dan keharmonisan Dari seorang Dennis Dan juga Sakinah Akan benar-benar terjadi Namun perihal itu tersebut Dimana Flora yang saat itu Merasa penasaran Ada apakah yang dilakukan Oleh Dennis dan juga Sakinah Tetika itu Flora pun sempat memasuki kamar Dari seorang Dennis dan juga Sakinah Sehingga membuat Dennis pun disini Semakin kesal ya guys Karena perlakuannya Yang secara diam dia Memasuki kamar Dennis dan juga Sakinah Namun hal itu juga membuat Disini Fadil pun langsung saja Menggusur si Flora Dan pada akhirnya Fadil juga disini Sempat memberikan obat tidur Kepada Flora Yang pada akhirnya Flora dan Fadil Tidur kembali Begitu juga dengan Dennis dan juga Sakinah Apakah ini Adalah rencana Jalan yang dilakukan oleh Dennis Begitu juga Dengan Sakinah Untuk supaya bisa menjebak Flora ya guys Karena pada akhirnya Dennis juga sempat Memberitahu kepada Fadil Untuk supaya ikut Bersama dirinya Ke sebuah kota Jogja Dan disinilah Dimana Fadil pun Dan Dennis Memang benar-benar berencana Agar supaya Nantinya Flora pun disini Jerah dengan perbuatannya Karena jebakannya itu Sangat begitu licik Sehingga Fadil sendiri disini Akan benar-benar Berantusias Meniduri Flora kembali Dan disini juga Kita bisa melihat ya guys Kali ini Dennis dan juga Sakinah Sangat begitu romantis Sehingga Ia pun melakukan Aksi Kewajibannya Sebagai seorang suami Dan disitulah Dimana Sakinah pun Mendapatkan teriakan Yang histeris Sampai subuh Di episode yang akan Terjadi juga Dimana nantinya Flora sangat begitu Kesal Karena akhirnya Ia pun benar-benar Sudah merasa Terpojokan Dan dia juga Tidak akan pernah Mendapatkan Kepercayaan lagi Dari seorang Dennis Setelah apa yang terjadi Terhadap keluarganya Begitu juga Dengan babangus Si Bram ini guys Yang sangat terus menerus Memfitnah Pak Haidar Dan juga keluarganya Namun semua keluarga Dari Pak Mario Yang saat itu Sempat beradegan Yang cukup panas Dimana kedua keluarga ini Sempat berantem Dan demo Dimana pada akhirnya Disini Pak Bram pun harus Merasa kekesalan Karena ia mendapatkan Sebuah tamparan Keras dari seorang Haidar Yang kali ini Membuat Haidar pun Sangat tidak terima Dengan perlakuan Bram Yang menuduh Sakina yang tidak-tidak Kekeluargaan ini Mungkin akan Sangat panas Ketika melihat Adanya Bramono Yang selalu memfitnah Dan selalu menyangkal Kalau bayi yang ada Dalam kandungan Sakina Adalah anak Rangga Padahal Semua itu pun Sudah terbukti Walaupun Tanpa harus tes DNA Disini Mario Sangat begitu percaya Terhadap Sakina Sehingga Rangga juga Saat itu Sempat menyangkal Kepada Pak Bram Jangan sampai pitnah Terhadap dirinya Dan pada akhirnya Disini Bram pun tak berkutik Setelah semua keluarga Menyudutkan mereka semua Dan keluarga Dari Pelora ini Sangat-kenat Dipermalukan sekali ya guys Dimana nantinya Disini Pelora juga Sampai-sampai Nekat Ingin bunuh diri Karena kita-ketahui sendiri ya guys Kalau Pelora ini Sangatlah begitu Nekat orangnya Namun Ia pun Sempat peloncat Di atas mobil tersebut Yang pada akhirnya Pelora juga Sempat ingin terjun Payung ke adas Sungai Musi Yang berada di sebuah Kota Valembang Dan saat itu juga Memang Si Bramono ini Takluk Dengan Sadiwara yang dilakukan Oleh Pelora Yang pada akhirnya Ia pun akan membantu Kembali Untuk melancarkan aksinya Yang dimana Kali ini Deniz dan juga Sakina akan Pergi ke sebuah Kota Jogja Untuk Supaya bisa Menjalankan bisnisnya Bersama Pelora Namun kali ini Deniz pun Tidak akan pernah terjebak Untuk yang ke 75 Kalinya Guys Karena memang jebakan ini Sudah banyak banget Yang dilakukan oleh Pelora Sehingga Kali ini Deniz pun Mengajak Fadil Untuk Supaya bisa Memisahkan dirinya Dari Orang-orang Seperti Pelora Yang nampaknya Kali ini Fadil pun Akan memberikan Obat tidur Terhadap Pelora Dimana nantinya Fadil sendiri Yang akan Bobok bareng Alias Wik-wik Kembali Bersama Pelora Tentu di adegan malam ini Akan sangat mengejutkan Dan seru lagi Dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya Nanti malam Terima kasih Bagi kalian Yang sudah menonton Video ini Dan bagi kalian Yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe Itu gratis Terima kasih Terima kasih